Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu. Marga 3, jauh sekali dari sini, sahabat. Tapi namanya sudah hobi, dikejar. Benar-benar mereka ini master semua, pura-pura aja pemula. Action-nya, action-nya aja. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Cantik gion the rock, atau pohon yang di atas batu. Biar kalau nggak ada juga pakai sekam bakar bisa. Kalau nggak ada sekam bakar nggak usah bonsai. Kalau nggak ada sekam bakar nggak usah bonsai. Jangan lupa bahagia, otak kanan. Teman-teman dari jauh nih, udah mau maghrib ini. Mereka ini, aduh, ntar lagi buka puasa ini. Kejar tayang, kopi dulu. Terima kasih telur, pokoknya sampein. Gawet pot telur telur juta harga. Pot satu yang ngangkat orang 12 loh. Pot satu, 12 orang ngangkat. Yang ini, kita bisa kita pencet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat bonsai. Salam bonsai. Salam otak kanan. Salam bahagia selalu. Kali ini, saya kedatangan sahabat-sahabat penghobi bonsai. Dan mereka ini datang dari jauh-jauh. Dari si Dorjo Sadar. Marga 3. Jauh sekali dari sini, sahabat. Tapi namanya sudah hobi. Dikejar. Nah, di sini berkunjung. Kita berkesempatan untuk belajar bareng. Sebagai pemula. Belajar bareng. Sebenarnya mereka ini master semua. Pura-pura aja pemula. Action-nya. Action-nya aja. Nah, kita akan belajar. Belajar bareng ini. Kita bagaimana cara memasang atau membuat santigi di atas batu. Atau dikenalnya dalam bahasa santigi on the rock. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Santigi on the rock. Atau pohon yang di atas batu. Hal ini kita praktekkan adalah santigi. Memang santigi itu punya eksotis tersendiri. Daya tarik tersendiri. Jadi banyak yang tertarik sama teman-teman. Tertantang kalau di bonsai santigi. Memang luar biasa. Nah, cepat mati. Nah, cepat mati. Rek kalau jago kan santai loh Rek. Oh iya, itu pasti. Nah, ini kita coba ya teman-teman. Ini pertama nih. Kita siapkan dulu nih batunya. Kita pilih betul. Dan kemudian posisinya. Posisinya di sebelah mana. Kita akan taruh santiginya. Kalau kita mau taruh disini, ya disini kita kasih bahan. Dan jangan lupa. Kalau saya sediakan ini di medianya ya. Medianya saya pakai apa ini namanya kokopit. Atau bahasa kita dulu itu sepet ya. Sepet atau dari serabut kelapa. Tapi ini yang sudah diolah. Sepet giling. Kalau teman-teman nggak ada, pakainya akar pakis. Pakai akar pakis bisa. Kemudian kalau nggak ada juga pakai sekam bakar bisa. Kalau nggak ada sekam bakar nggak usah bonsai. Kalau nggak ada sekam bakar nggak usah bonsai. Nggak usah bonsai sekalian. Diperjuangkan harus ada ya sahabat-sahabat ya. Kita taruh ini biar lembab aja. Biar akarnya itu ketemu langsung lembab. Ini udah begini aja. Kita siapkan kedua bahan yang mau kita taruh disini apa. Kalau saran kami yang bisa dipakai selama ini. Yang bisa mencengkram di batu cepat. Itu santigi. Kedua kimeng. Atau jenis pikus ya. Terus kemudian cendrawasi. Itu tiga mencekam. Ah empat. Yang keempat adalah mirtan. Itu mencengkram. Bener-bener mencengkram dia. Hanya butuh waktu tiga sampai enam bulan maksimal sudah mencengkram. Kita sudah bisa berani buka. Iketannya. Nanti akan kita ikat juga dengan pas. Baik. Kita langsung aja sahabat. Jangan lupa bahagia otak kanan. Nah ini bahan yang kita mau pakai. Ini sebenarnya kita masukkan dalam air sehingga mudah. Terus akarnya gak lepas. Gak copot. Kalau kita masukin dari air. Kita enak sekali. Ini kita pengen cepat aja nih. Teman-teman dari jauh nih. Udah mau maghrib ini. Mereka ini. Aduh. Ntar lagi buka puasa ini. Kejar tayang. Kopi dulu. Kopi dulu. Kalau udah terlanjur seneng begini nih. Udah terlanjur seneng. Akarnya udah. Ini akarnya udah keluar dari media semula. Mau ini kan. Cili kan. Polibek cili. Nah ini tak lepoknya. Tambah. Nah. Ini tadinya di polibek kecil. Kemudian saya tambah media lebih besar. Karena Santigi seneng dengan media yang banyak. Akarnya sudah kemana-mana. Ini kan kaku. Batangnya lebih keras. Ya teman-teman kalau bisa. Kalau kita mau program on the rock. Emang betul dari kecil. Dari yang kecil. Akarnya juga masih mudah kita atur. Karena semakin dia besar. Akarnya semakin keras. Mengeras seperti batangnya. Baik sudah posisi kayak begini. Kita sudah pilih aja tinggal posisinya. Kita mau taruh yang mana. Posisinya sahabat. Ini dengan sendirinya nanti dia mencengkeram sendiri. Dia mencari nanti tempat makan dia. Ini telur. Ini saya sudah ngasih tutorial yang seperti ini. Tiga kali ya teman-teman. Sudah ada di video sebelumnya. Ini spesial aja ada teman-teman dari jauh. Kita sekalian aja ngobrol. Ngobrol lepas. Terus kita langsung praktek. Andai suara ini tidak terdengar teman-teman. Maaf. Teknik ini sebenarnya bukan rahasia ya. Tapi memang karena suaranya kurang besar. Dan kita gak pakai mic-micnya lagi. Belum di cas. Tadi pagi udah dipakai micnya. Baik ini udah selesai. Terus kita tutup akarnya. Akar dia ini kita tutup dengan media yang tadi. Kokopit. Kita tambah. Jangan lupa kokopitnya. Media yang pertama tadi. Basah. Posisinya basah atau lembab. Sehingganya kita mudah merapatkan. Ini batu karang. Boleh batu apa yang dipakai. Misalnya batu keriting. Ada di rumah ya. Ada di sekitar kita banyak batu juga. Tapi batunya jangan ngambil punya tetangga. Punya tetangga. Ya jangan. Tetangga mau bikin juga payah kita nanti kan. Tetangga gak ikhlas. Tidak ngambil batu bangun. Bagus pakai batu aki. Batu aki. Kalau bagus lagi mahal tambahan. Batu aki betul. Bacan. Pakai bacan ya. Atau pandan. Mantep itu. Nah ini. Ini dah selesai teman-teman. Sahabat bonsai. Sudah cukup dia tertutup. Sudah cukup makanan buat dia. Kita tutup kemudian dengan plastik. Saya pakai plastik ini. Teman-teman bisa plastik biasa gak ada masalah. Wah. Wah. Ini pegang. Abur. yang heboh itu sekarang ini yang lagi avatar ya di kita ini sih di bonsai kita ini makanya banyak-banyak ini banyak apa nggak ngasih peluang orang berkarya kalau yang kelas-kelasnya kreatifitas sport dan lain sebagainya itu media apa media tampilannya itu dikelasin sendiri aja ya ada yang bilang gitu misalnya tampilan masalah tampilan sendiri ya kalau masalah bonsainya beda lagi ada yang bilang gitu kita pun rame dengan aku mancing masing-masing ada penilaian masing-masing ada penilaian sebenarnya harus seperti itu jadi ruang kreatifitas kan nggak bisa baik teman-teman ini sudah selesai ini tinggal kita taruh di dalam pot separuh seperti ini gitu kita dalam pot ini nanti potnya udah kita saya siapkan nanti posisinya separuh dia jadi kita tutup ini akarnya nanti akan nyusul ke bawah ini sudah selesai kita tinggal taruh medianya di dalam pot selamat menikmati plastik buah ya teman-teman ya dia panjangnya segini kurang lebih 30 cm ya itu bisa kita bagi 4 ini kalau saya tadi saya bagi 4 ini saya bagi 4 teman-teman saya potong saya potong nanti tinggal kita pakai ini lebih mudah daripada plastik sebenarnya ada plastik plastik saya sebutkan ya tapi ini nanti di sebenarnya ada plastik-plastik yang larut ya ada plastik-plastik yang larut dengan alam ada plastik yang mudah larut ya plastik sangke-sangke yang sekarang ini ditunggu-tunggu sudah pada larut itu kalau di alam karena mereka kena pasal kalau mereka tidak menggunakan plastik yang larut dengan alam sekarang maka plastik itu bisa digunakan dan itu nanti akan hancur sendiri sahabat nah ini udah selesai ini nanti 3 bulan akan kita lepas dan itu aja jika ada kekurangan para master saya minta maaf jika ada kelebihan itu pun karena kebetulan nah ini saya penyambutan saya dengan sahabat-sahabat saya yang baru dari Sidorjo Sadar dan Marga 3 dan mereka ini hobi bonsai dan saya dapat saudara baru dengan bonsai kami dipersaudarakan oke sahabat bonsai ini dari saya salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu saya Iwan, bonsai brother, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nanti ini judulnya beda lagi judulnya saya ngebo-ngebo judulnya